Bismillahirrahmanirrahim Ida Apabila Inshakot Inshakot Rotat Assama Langit Taknya Taknis ya Inshakot Assama Tetapi Asalnya Disukun Kemudian Tak ini dikasroh Ya Karena bertemu Dengan Sukun al Dua huruf disukun Tidak bisa diucapkan Inshakot Kemudian As Sehingga Tak di Diberiharaikat Jadi dikasroh Inshakot Inshakot Issamau Fa'idansyakot Issamau Kemudian Apabila Langit Yaitu bangunan langit Yang tujuh lapis Di atas Menjadi Retak-retak Pecah-pecah Yaitu di hari Di hari Kiamat Pacaanat Mata adalah Langit Di hari Kiamat itu Wardesan 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 Bagaikan Bunga mawar Bagaikan Bunga mawar Dalam hal Warnanya Dalam hal Warnanya Bunga mawar Bunga mawar itu Warnanya Bermacam-macam Beragam Ada yang Warna merah Dan ada yang Berwarna Selain merah Tetapi Katanya Warna merah Yang lebih banyak Yang jelas Bunga mawar itu Ada yang Warna merah Dan ada yang Berwarna Selain Warna merah Ada warna lain Kemudian Diperjelas Dengan Kaddihan Seperti Addihan Addihan Riwayat Yang datang Dari Ibnu Abbas Menafsirkan Addihan Dengan Kulit Yang berwarna Merah Kulit Yang Berwarna Merah Berarti Fakanat Wardatan Maka adalah Langit Di hari itu Dari kiamat Saat Retak Retak Ya Bagaikan Mawar Dalam Warna Merahnya Kaddihan Seperti Kulit Yang merah Penggambaran Warna Langit Di hari itu Sebagaimana Kita ketahui Terjadi Peristiwa Yang sangat Mengerikan Yang sangat Menakutkan Saat Terjadi Kiamat Tiupan Sangkakala Yang pertama Oleh Malaikat Israfil Mematikan Seluruh Makhluk Yang ada Di buka Bumi Dan Makhluk Yang ada Di hari itu Ketika terjadi Kiamat Adalah Orang-orang Kafir Dunia Diakhiri Kehidupan Dunia Diakhiri Sudah Habis Masanya Sudah Berakhir Masanya Sudah Tidak ada Orang Beriman Sudah Tidak ada Orang Yang mengucapkan La ilaha Illallah Sudah Tidak ada Orang Yang mengenal Syariat Muhammad Alayhi Salatas Salam Yang ada Di hari itu Hanya Sejelek-jelek Makhluk Allah Dari kalang Orang-orang Kafir Atas mereka Terjadi Kiamat Tiupan Sangka Kalian Pertama Mereka Mematikan Semuanya Kemudian Setelah itu Menyusul Tiupan Yang kedua Tiupan Yang kedua Yang Mengguncangkan Alam semesta Dan Membangkitkan Membangkitkan Orang-orang Mati Dalam Kuburan Membangkitkan Mereka Menghidupkan Kembali Allah Membangkitkan Mereka Ya Disertai Dengan Situasi Yang Sangat Menakutkan Terjadi Zalzalah Zalzalah Tussah Bencangan Hari Kiamat Zalzalah Jompa Bumi Yang luar biasa Yang tidak pernah terjadi Sebelumnya Ya Dan Keluar Semua yang ada Dalam Kuburan Hidup Kembali Mereka Israfil Meniup Sangka kalahnya Dan Beterbangan Leruh-ruh Masuk Kedalam Jasad-jasad Itu Yang Disusun Kembali Oleh Allah Ta'ala Kemudian Hidup Kembali Dan keluar Dari Kuburan Ya Beterbangan Semua yang ada Di atasnya Gunung-gunung Apalagi Yang lainnya Beterbangan Bagaikan kapas Hancur Menjadi Debu Menjadi Debu Kemudian Menerpa Bumi Bumi Yang tadinya Bulat Menjadi Datar Menjadi Datar Dan tidak Bulat lagi Dibentangkan Menjadi Datar Dan Langit Retak-retak Langit Bintang-bintang Berjatuhan Para malaikat Penghuni Langit Langit Dunia Langit Pertama Kemudian Langit Kedua Setiap Lapisan Langit Menyudut Kesudut-sudut Langit Ya Nah Inilah yang Digambarkan Pada ayat ini Ketika itu Terjadi Warna Langit Berubah Menjadi Merah Ya Seperti Bunga mawar Yang merah Bagaikan Bunga mawar Yang merah Seperti Kulit Yang berwarna Merah Fakanat Wardatan Kaddihan Fabi Ayy Ala I Rabbikuma Tukatibah Naam Tafsir Yang Anda Sampaikan Wardatan Ditafsirkan Bunga mawar Yang berwarna Merah Yang diperjelas Dengan kaddihan Seperti Dihan Yaitu Kulit Yang Merah Sebagaimana Datang Dilihat dari Ibn Abbas Ini salah satu Tafsir Ini salah satu Tafsir Ayat ini Disana ada Tafsir yang lain Bisa dilihat Dalam Tafsir Ibn Kafir Rangkumannya Bisa dilihat Dalam Tafsir Ibn Al-Gawzi Zadul Masyir Dirangkum Jadi dua Tafsir Salah satunya Tafsir Yang Anda Sampaikan Dan Tafsir Yang Anda Sampaikan Ini Ini yang Dipilih oleh Ibn Al-Faymin Dalam Tafsir Ini Sudah Terulang-ulang Ayatnya Semuanya Sudah Tafsir Kemudian Allah Berfirman Fayawma Idhin Fayawma Idhin La Yus'al An Dhanbihi Insu Wala Jan Masa Di hari Itu Yawma Di hari Idhin Idhin Fayawma Idhin Dihari Idhin Artinya ketika Id Artinya Ketika Ketika apa? Ketika apa? Ada Tanwin Nya Idhin Asalnya Id Disukun Asalnya Id Disukun Tapi disini Ditanwin Menjadi Idhin Itu Tanwin Namanya Dalam Ilmu Bahasa Arab Ilmu Nahu Tanwin Iwab Tanwin Pengganti Tanwin Pengganti Pengganti apa? Pengganti Kalimat Pengganti Kalimat Kalimat apa yang digantikan? Yaitu Idhan Insyaqwatis Sama'u Fakanat Wad Datang Kantihan Jadi Jika kita Mau Takdirkan Kalimatnya Dipanjangkan Dimunculkan Maka Takdirul Kalam Fayauma Id Insyaqatis Sama'u Fakanat Datangkan Jadi Jadi panjang Maka Yawma Di hari Id Ketika Langit Pecah-pecah Retak-retak Berjatuhan Bintangnya Ya Dan seterusnya Dan adalah Warnanya menjadi Merah Seperti Bagaikan bunga mawar Seperti Kulit yang merah Nah itu Maknanya Jadi kalimat Yang panjang itu Daripada terulang Diganti dengan Tanwin Nah itu Hebatnya Bahasa Arab Itu Hebatnya Bahasa Arab Bahasa yang Paling sempurna Bahasa Al-Quran Tanwin Bisa menggantikan Kalimat yang panjang Fayawma Idhin Tanwin Idhin Karena asalnya Id Tapi menjadi Idhin Ditanwin Tanwin Iwab Anil Jumlah Pengganti kalimat Takdirul kalam Fayawma Id Id Insyaqatis Sama'u Fakal Wazan Nah Maka Di hari Ketika Terjadi kiamat Begitu Terjadi kiamat Langit Retak-retak Bintangnya Berjatuhan Ya Sahaya Matahari Bulan Hilang Ya Warna langit Berubah Menjadi Merah Bagaikan Wardah Bunga mawar Yang merah Keddihan Seperti kulit Yang merah La Yus'alu Di hari itu Di hari kiamat itu La Yus'alu Tidak Akan Ditanya Tidak Akan Ditanyakan An Tentang Dhamdihi Tentang dosa Hamba itu Insun Walajan Manusia dan jin Tidakkan ditanyai An Dhamdihi Tentang dosanya La Yus'alu Andamdihi Insun Walajan La Yus'alu Insun Walajan Andamdihi Andamdihi Jadi Manusia dan jin Di hari itu La Yus'alu Tidakkan ditanya Andamdihi Tentang dosanya Apa maksudnya Bukan maksudnya Dia tidak diperiksa Karena jelas Akan dihisap Oleh Allah Sa'ada Baik orang beriman Maupun orang kafir Semua akan dihisap Hisap itu Berdasarkan Kitabun amal Kitab catatan amal Masing-masing Yang akan dibagikan Di hari kiamat Kitab amal Yang Dibukukan oleh Dua malaikat Yang bertugas Mendampingi setiap hamba Yang bergantian Siang malam Mencatat seluruh amalannya Ketika hidup di dunia Kemudian ketika meninggal Dilipat Ditutup Kemudian di hari kiamat Dibagikan Catatan amalan itu Kitab amal itu Ada yang menerimanya Dengan tangan Kanannya Dari depan Dimuliakan Menghuni jannah Surga Ada yang dihinakan Menerima dengan Tangan kirinya Dari belakang Menghuni neraka Kemudian dihisap Masih-masih akan dihisap Oleh Allah Berdasarkan kitab amal itu Semuanya tercatat Lengkap Tidak ada yang hilang sama sekali Kebaikan apapun Sekecil apapun Sebesar apapun Kejelekan juga begitu Sekecil apapun Sebesar apapun Semuanya tercatat Akan dihisap Berdasarkan itu Jadi Semuanya sudah ada Sudah lengkap Allah maha tahu Allah tahu Dosa setiap Hambanya Jadi tidak perlu ditanyai Dalam arti Tidak perlu ditanyai Untuk dimintai Keterangan Ya Dari sesuatu yang Hanya dia yang mengetahuinya Kemudian ditanyai Agar dia memberitakan Bukan Bukan begitu Maksudnya Karena Allah maha tahu Catatan amal Kitab amal juga Ada Siap Sudah ada Disitu semuanya Jadi maksud Seperti kata Sa'adi Rahimahullah A'i Tidak akan ditanyai Tentang dosanya Pertanyaan yang sifatnya Minta keterangan Mencari tahu tentang Apa yang terjadi Apa yang telah dia lakukan Tidak akan ditanyakan Pertanyaan seperti itu Pertanyaan Untuk mencari tahu darinya Untuk dimintai Keterangan darinya Bukan Lianna hu ta'ala Alimul ghaibi Was syahada Karena sesungguhnya Allah ta'ala Maha Mengetahui perkara ghaib Dan yang nyata Wal ma'zi Wal mustabbal Yang telah lalu Dan yang akan datang Ada Kitab amal Masing-masing Jadi Itu maksudnya Jadi Pertanyaan yang Dinafikan disini Oleh Allah ta'ala Bahwa Manusia dan jim itu Tidak akan ditanyai Tentang dosanya Maksudnya Tidak akan ditanyai Dengan Sifat pertanyaan Yang Mencari keterangan Mencari tahu Bukan Itu tidak akan dilakukan Tetapi Tetapi akan Ditanyai nanti Di hari kiamat Dalam bentuk Hisab Perhitungan amal Ya Yaitu Soal takrir Wa taubih Orang yang beriman Ya Akan dipanggilkan Satu persatu Oleh Allah ta'ala Kemudian dihisap Secara tersendiri Kemudian Allah Tanya kepada dia Engkau telah Melakukan ini Dan itu Ya Dan dia akan Mentakrir Dia akan Mengakui Berasarkan kitab Yang sudah ada Ditahannya Karena sudah diberikan Kitabnya Ya Seperti itu Ada yang dihisap Dengan hisap yang Ringan Sebatas Aruf Pemaparan saja Ya Kemudian dia Mentakrir Mengakui Kemudian Diperingan hisapnya Kemudian dia Masuk ke dalam Jannah Ada pun orang Kafir Maka Akan Dihizap Ditanyai Sebagai bentuk Apa Taubih Wa taqbih Pertanyaannya Sifatnya apa Taubih Kecaman Celakan Terhadapnya Bahwa Kalian Kalau melakukan Ini dan Itu Ya Melakukan dosa Ini dan Itu Bukan Bukankah telah Datang Kepada Kalian Para Rasul Taubih Taubih Kecaman Pertanyaannya Sifatnya Mengecam Mereka Begitu Mereka dilemparkan Dalam neraka Seperti Dalam Surat Al-Mulk Al-Mulk Kullama Ul-Qiyafiha Fawjun Sa'alahum Khazanatuh Alam Yaktikum Nadir Setiap Kali Ada Ya Golongan Yang dilemparkan Dalam neraka Malaikat Penjaga Neraka Bertanya Kepada Mereka Alam Yaktikum Nadir Bukankah telah datang Pemberi peringatan Kepada kalian Ya Dan seterusnya Mereka menjawab Dan seterusnya Jadi Sifatnya Pertanyaan itu Taubih Kepada mereka Nah Ada juga Di antara Orang yang Beriman Ketika Dishisat Ya Ketika Dishisat Dan ditanyai Tentang Amalannya Diperhitungkan Amalannya Dia Didebati Tidak Diperingan Hisatnya Diperberat Diperberat Hisatnya Ah inilah yang Berbahaya Keadaannya Beda dengan Yang disebutkan Tadi Yang diperingan Hisatnya Dia ditanya Kemudian Dia mentakrir Mengakui Kemudian Dimaafkan oleh Allah Kemudian Dia dimasukkan Dalam jannah Yuhasab Yuhasab Hisab Yasira Tidak Jadi ini Maksud Kemudian Kemudian Allah Orang Orang-orang Mujrim Orang-orang Mujrim Para pelaku Dosa-dosa Yang besar Dan kecil Dan yang terbesar Yang mereka lakukan Adalah Kekuhuran Diketahui Dikenali Bishimah Bishimahum 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 Dengan Ciri-ciri Mereka Bishimahum Bialamatihim Menjadikan Pada Setiap Golongan Ada Ciri Yang menandakan Bahwa dia Ahlul khair Dia Dari golongan Yang baik Dan yang lainnya Diberi ciri Sebagai tanda Bahwa dia Dari Kalangan Golongan Ahlus syar Kan Ada ayat Allah mengatakan Yaumatabiyad Buujuhu Wataswad Buujuh Di hari Ada wajah-wajah Yang Ceria Bercahaya Putih Mereka Gembira Senang Merasa tantram Dan aman Diberi Ketenteraman Oleh Allah Ta'ala Diberi Kebahagiaan Oleh Allah Ta'ala Mereka Adalah Para Calon Penduduk Jannah Wataswad Wujuh Dan ada juga Wajah-wajah Yang Menghitam Kelam Muram Eh Karena Diliputi oleh Ketakutan Diliputi oleh Ketakutan Mereka Adalah Calon-calon Penhuni Neraka Jadi Kelihatan Dari Wajah-wajahnya Ya Ini penduduk Jannah Ini penduduk Neraka Nah Yoraful Mujrimu Nabi Simahum Orang-orang Mujrim Dari Orang-orang Kafir Itu Dengan berbagai Ragamnya Ragam Kekufuran Kesirikan Mereka Dikenali Dengan Tanda Ciri Yang ada Pada Mereka Apa Tandanya Cirinya Berdasarkan Ayat Tadi Wajah-wajah Mereka Hitam Kelam Muram Sedih Ketakutan Faiukhudu Maka Orang-orang Mujrim Yang dikenali Dengan cirinya itu Yukhudu Akan Akan Ditangkap Dipegang Diambil Oleh Malaikat Zabaniya Malaikat Yang mengurusi Penduduk neraka Dipegang Ditangkap Untuk Dilemparkan Kedalam neraka Cara Menangkapnya Yukhudu Bin Nawasi Diambil Dipegang Di bagian An-Nawasi An-Nawasi Jamaat Dari Nasiah Yaitu Bagian Kepala Bagian Depan Bagian Ubun-ubun Kepala Bagian Depan Itu yang Dipegang Wal-Akadam Dan Al-Akadam Jamaat Dari Kodam Yaitu Telapak Kaki Jadi Dipegang Di dua Bagian Bagian Depan Kepalanya Dipegang Dan Bagian Telapak Kakinya Dipegang Ya Dipegang Seperti itu Diangkat Kemudian Dilempar Dalam neraka Jadi Dipegang Bagian Depan Kepalanya Dipegang Telapak Kakinya Kemudian Dilipat Ke arah Belakang Ya Diangkat Begini Kemudian Dilempar Ke dalam Neraka Dihinakan Seperti itu Ya Kata Sa'di Rahimahullah Maka Dipegang Bagian Depan Kepalanya Bagian Ubun-ubunnya Ya Orang-orang Mujrim itu Dan Bagian Salah Pak Kakinya Ya Pada Kitab Taksir Yang lain Yang ditaksir Menyebutkan Seperti yang Anda Sampaikan Dari Ya Dipegang Dipegang Dilipat Ke arah Belakang Kepala Bagian Depan Kaki Ya Begini Ke arah Belakang Kemudian Dilempar Ke dalam Neraka Jadi Dipegang Di Dua Bagian Nah Dengan Ketika Dipegang Di bagian Itu Ditangkap Di bagian Itu Ya Dilipat Ke arah Belakang Kemudian Dilempar Ke dalam Neraka Seperti Digambarkan Dari Kemudian Allah Mengatakan Di hari itu Jannah Surga Akan Didekatkan Kepada Penduduknya Kepada Penduduk Jannah Begitapula Halnya Neraka Dihadirkan Dan Didekatkan Kepada Penduduk Neraka Sebenarnya Dalam Al-Quran Dalam sunnah Dalam hadith Disebutkan Bahwa Neraka Memiliki Sebu'una Al-Fazimam Ada 70.000 Pengikatnya Setiap Pengikat Diseret oleh 70.000 Malaika Didatangkan Dan Didekatkan Kepada Penduduk Neraka Neraka Yang Menyalah Dikatakan Dikatakan Kepada Kepada Pendusta Yang Mendustakan Hari Kiamat Yang Mendustakan Surga Dan Neraka Yang Mendustakan Pengadilan Allah Sa'ala Perhitungan Amal Hari Kebangkitan Yang Kafir Yang Mengkufuri Mendustakan Janji Dan Ancaman Allah Surga Dan Neraka Mengingkari Hari Kiamat Ini Orang Kafir Al-Mujrimun Yang Digambarkan Sebelumnya Bahwa Akan Dilempar Kedalam Neraka Nah Dikatakan Kepada Mereka Ketika Neraka Itu Dihadirkan Dan Didekatkan Dilihat Oleh Mereka Neraka Menyalah Menyalah Dikatakan Kepada Mereka Hadihi Jahannamu Inilah Neraka Jahannam Hadihi Hadihi Ini kan Isim Isyarat Untuk Sesuatu yang Dekat Jadi Seperti tadi Disyarat Didekatkan Ya Dikatakan Ini Neraka Jahannam Allati Yang Yukad Dibubihan Mujrimun Yang Telah Didustakan Oleh Orang Orang Mujrim Yang Telah Didustakan Oleh Orang Mujrim Ini Buktinya Kalian Saksikan Sekarang Makna Makna Al-Kalam Yang Dulu Kalian Dustakan Ingkari Sekarang Ada Di hadapan Kalian Kalian Lihat Menyalah Menyalah Yang Ditustakan Oleh Orang Mujrim Ternyata Benar Benar Ada Kemudian Mereka pun Ditangkapi Oleh Malaikat Zabaniya Untuk Kemudian Dilemparkan Kedalam Neraka Kuduhu Fagullu Kata Allah Kuduhu Fagullu Di surat Al-Haqqah Ya Kuduhu Allah Meritahkan Dupada Para Malaikat Zabani Pengurus Neraka Tangkap Dia Ambil Dia Fagullu Kemudian Belenggu Dia Kedua tangannya Dibelenggu Ke lehernya Dibelenggu Dengan Belenggu Ya Besi Ya Dibelenggu Ke lehernya Kemudian Kemudian Bakar Dia Dalam Neraka Kemudian Dalam Neraka Mereka Dirantai Dirantai Kata Ahli Tafsir Rantai Dimasukkan Kedubur Mereka Tembus Keluar Di Mulut Mereka Rantai Yang Panjangnya Sabauna Diro'an Tujuhpuluh Hasta Wallahu'alam Hasta Ini Hasta Bagaimana Persis Ya Jadi Semuanya Dalam Rantai Itu Sehingga Tidak Ada Yang Bisa Lolos Dan Melarikan Diri Dari Ada Dalam Keadaan Seperti Itu Mereka Diazat Dalam Neraka Diseret Dalam Neraka Di Atas Wajah Wajah Mereka Dibakar Dengan Api Neraka Dicelupkan Dalam Air Yang Panas Mendidih Pada Punca Ya Titik Didih Yang Paling Panas Berputar Putar Antara Dua Adab Ini Dibakar Dengan Api Neraka Diseram Dengan Air Yang Mendidih Dicelup Di Air Yang Mendidih Yang Membakar Wajah Wajah Mereka Yatufuna Bainaha Wabain Hamimin An Yatufun Mereka Berputar Putar Dalam Neraka Bainaha Antara Api Neraka Yang Menyala Yang Membakar Mereka Wabain Dan Antara Hamimin Air Yang Mendidih Air Panas Yang Panas Segali Yang Yang Mendidih Pada Puncak Didih Titik Didih Panas Yang Tertinggi Dalam Surat Ghafir Ayat 71 72 Surat Ghafir Ayat 71 72 Kalau Berfirman Mulai 70 71 72 Dua Orang-orang Yang Mendustakan Alkitab Dan Apa Yang Kami Utus Dengannya Rasul Rasul Kami Mereka Ini Saya Akan Tahu Nanti Kelak Di hari Kiamat Ketika Al-Aglal Belenggu Belenggu Membelenggu Leher Leher Mereka Itu Kuduhu Fagullu Kedua Tangannya Dibelenggu Bersama Leher Mereka Dan Mereka Dirantai Digambarkan Tadi Dimasukkan Ke Duburnya Keluar Di Mulut Ada yang Mengatakan Begitu Yang Jelas Dirantai Dan Mereka Berderet Dalam Rantai Yang Panjang Itu Yushabun Filhamimi Mereka Diseret Di Dalam Al-Hanim Di Dalam Air Yang Mendidih Di Atas Wajah Wajah Mereka Subaymana Pada Surat Al-Qamar Yawma Yushabuna Finnari Ala Wujuhihim Yawma Yushabuna Finnari Ala Wujuhihim Di Hari Mereka Diseret Dalam Leraka Di Atas Wajah Wajah Mereka Diseret Di Atas Hanim Di Atas Air Yang Menjidih Assalamuala Assalamuala Azih Luku Masa Sakor Dan dikatakan kepada mereka Luku Masa Sakor Rasakan Sentuhan Neraka Sakor Yushabuna Fil Hamimi Thumma Fin Nari Yusjarun Kemudian Dalam Api Yang Menyala Yusjarun Mereka Dibakar Jadi Agapnya Yatuhuna Bainaha Bainan Nar Yusjarun Fiha Wabaina Hamimin An Yushabuna Fiha Jadi berputar-putar Agapnya Antara dua itu Diseret Di atas Wajah-wajah Mereka Di atas Hamim An Air yang mendiri Yang sangat panas Sekali Dan Di kesempatan Yang lain Dibakar Di Api Yang menyala-nyala Berputar-putar Di situ Dalam neraka Antara Api yang menyala-nyala Dibakar Ringan itu Dan Air yang mendiri Diseret Ya Di atas Wajah Wajah Mereka Dalam neraka Sungguh sangat Mengerikan Dan Menakutkan Namun Namun Wa'id Ancaman Seperti ini Toh Lewat Begitu saja Di telinga Orang-orang Yang Tidak beriman Ya Yang tidak berarti Apa-apa Mereka tidak Merasa ngeri Dan takut Tetapi Orang yang beriman Tentunya Akan Bergetar hatinya Dan merasa Takut Ketika mendengar Ancaman-ancaman Seperti ini Dan Bersegera Untuk Bertobat Kepada Allah Banyak-banyak Beristighfar Banyak-banyak Beramal Salih Mohon Perlindungan Kepada Allah Dari Neraka Jahannam Mohon Kepada Allah Agar Dimasukkan Dalam Jannah Nesakal Allah S.T. S.T. A'yahfazana Jami'an Min Adab Nara Wa Yajmahana Jami'an Di Jannat Al-Firdaw S.T. Allah Amin S.T. 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 S.T.